kabar personel pangki Papua dan Kelanting dulu terkena lewat ajang Indonesia mencari bakat namun kini hidupnya berubah drastis tak seperti Fai Nabila Sandrina Majaya hingga Leodra Ginting yang kian eksis usai keluar dari IMB cakmat Kelanting dan uya pangki Papua kini justru bernasib sebaliknya padahal satu diantara keduanya sempat menjadi juara di IMB season pertama namun apadah ya takdir berkata lain roda terus berputar di dunia hiburan selalu ada yang namanya naik turun pamor bukannya makin eksis kini cakmat Kelanting dan uya pangki Papua justru kembali hidup sederhana apa pekerjaan mereka seperti diketahui IMB merupakan salah satu ajang pencarian bakat populer yang dimulai pada tahun 2010 berbeda dari ajang lainnya ajang IMB menampilkan berbagai macam bakat anak Indonesia mulai dari menyanyi menari sampai melukis dari pertama hingga kelima ajang IMB sudah melahirkan beberapa artis muda yang kini semakin bersinar di industri hiburan ada yang namanya bekian melambung namun ada juga jebolan IMB yang sudah jarang terdengar kabarnya cakmat merupakan salah satu personil Kelanting yang mengawali karirnya dengan menjadi pemusik jalanan duruh kelapu ala wiri di layar kaca namun sayang kini dirinya sudah tidak seaktif dulu di televisi kini sehari-hari ia berjualan kerak telor di Surabaya diakui usaha kerak telor ini sangat membantu perekonomiannya di saat hidupnya sangat sulit di terpapandemi COVID-19 ia menjalani usaha kerak telornya di lapangan udara Kodam Brawijaya Jalan Kesatriaan Saunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya meskipun berjualan kerak telor cakmat masih menyempatkan diri untuk bermain musik dengan Kelanting namun dia dan Kelanting saat ini sudah tidak pernah terlihat tampil di layar kaca nasib para personil pangki Papua tak semuanya memprihatinkan beberapa diantaranya masih berkarir di Jakarta misalnya saja Cun saat ini dirinya masih menggeluti dunia dance dengan menjadi pengajar di Animal Pop Dance Cikini sementara itu untuk Ongen dirinya mempunyai manajemen dan kolas dance bernama OS Academy tak sama seperti Cun dan Ongen nasib Uya justru berbeda dari teman-temannya pria yang eksis bersama pangki Papua ini memilih kembali tinggal di Papua tidak ada kabar terbaru terkait apa kesibukan atau pekerjaan Uya sekarang namun tampak dari Instagram Uya pangki Papua ia kini sudah berkeluarga dan memiliki dua orang oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye Terima kasih Terima kasih.